Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Hertama Diatma dari kelas 12-14 Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sejarah tentang pembantaian etnis yaudi di Jerman Yang diketuai oleh tokoh dari peron dunia kedua yang terkenal sangat kejam Yaitu Adolf Hitler Peristiwa pembantaian etnis yaudi di Jerman ini juga bisa disebut dengan Holocaust Jadi Holocaust itu adalah peristiwa pembantaian sistematis terhadap kurang lebih 6 juta kaum Yahudi Kalian bisa bayangin coba, 6 juta kaum Yahudi Itu tuh gak sedikit, itu banyak Kalau dalam penduduk ya 6 juta itu setara dengan negara penduduk negara Libanon Jadi kalau negara Libanon itu sekitar 6 juta 82 ribu atau 6 juta 84 ribu penduduk Berdasarkan sensus tahun 2020 Berarti ya tahun kemarin Nah Itu dilakukan oleh Rezi Nazi dan kolaboratornya yang diketuai oleh Adolf Hitler sendiri Makanya kenapa si Adolf Hitler ini Dicap sebagai pemimpin terkejam sepanjang sejarah Jadi awal mula Holocaust terjadi ketika di mana Jerman di bawah pemimpinan Adolf Hitler Pemimpin dari Partai Buru Sosialis Nasional di Jerman Atau yang biasa kita kenal dengan Nazi Jadi emang mudah bayang Kalau misalkan orang ngomongin Adolf Hitler tuh Yang paling kental tuh adalah kata Nazi Iya itu nama partainya Adolf Hitler Jadi dia mengatakan kepada pengikutnya Bahwa ia berjanji akan mengembalikan kejayaan Jerman Seperti pada masa sebelum Perang Dunia Pertama Ya tentu pengikutnya pasti kayak Wah saya percaya sama Adolf Hitler Apalagi Adolf Hitler itu Mantan veteran Perang Dunia Pertama Yang dimana dia udah mendapatkan banyak rencana Seperti itu Lalu pada tahun 1993 Hitler diangkat menjadi Kanselir Jerman Di bawah pemerintahan Hitler Dia mendirikan sebuah keditaktoran Yang totaliter Misalkan Dia ngeluarin Kebijakan agar partai Nazi itu Menjadi salah satu partai politik Yang ada di Jerman Kan kebayang dong Berarti kan Dia sebagai ketua selamanya gitu kan Apalagi Dia bilang juga Bahwa Ia melarang Terbentuknya partai politik lain Maupun Serikat buruh Berarti dia gak ada saingannya sama sekali Kan kalau di Indonesia kan Ada Misalkan Contoh partai PDI Nasdem Berindra Dan lain-lain lah Jadinya kan mereka berkompetisi gitu Untuk Mengetahui siapa yang paling bagus Dari partainya Masing-masing Sedangkan Nazi tidak Gitu Jadi dia Sendiri aja Stand on partainya Gitu Lalu Untuk memperkuat Adolf Hitler ini juga Menggunakan media pers Dan radio Sebagai alat propagandanya Dan bersama pengikutnya Hitler melaksanakan kebijakannya Termasuk ke ruas daerah kekuasaan Dalam menjalankan Abisnya Ia juga menjalankan Politik rasial Yaitu Nasionalisme Yang dibuat Chauvinisme Chauvinisme itu tuh Adalah Sikap cinta tanah air Tetapi Dipet berlebihan Yang dimana tuh Chauvinismenya tuh Mengandung diskriminasi Terhadap masyarakat keturunan Jerman Dan Masyarakat Yahudi Seperti itu Mungkin setelah ini Bakal banyak yang bertanya Kenapa sih Kok Adolf Hitler Tega banget Sampai ngebantai Kurang lebih Sebanyak 6 juta Penduduk Yahudi Nah jawabannya itu adalah Berawal dari Keinginannya si Adolf Hitler Untuk menyatukan seluruh Eropa Dan menyatukan seluruh dunia Menjadi satu rumpun Ras Dan budaya Dengan cara Menghancurkan Etnis Bangsa Ras Dan budaya Lainnya Yang Tidak berguna Dan patut Dihilangkan Seperti itu Kok Adolf Hitler Berani sih Memang kayak gitu Ya dia berani Karena Apa yang dipikirkannya Dia adalah Ras Arya itu Merupakan Ras yang Superior Dari Ras Atau Bangsa Lainnya Karena Keinginannya Adolf Hitler Untuk menyatukan Eropa Dan seluruh dunia Pada takal 27 September Tahun 1938 Presiden Amerika Frank King Rashford Menyatakan Peace Damai Jadi dia bilang ke Adolf Hitler Untuk Udah Adolf Hitler Kita Damai aja Gimana Dia bilang gitu Ke Adolf Hitler Karena Saking Menyeramkannya Ancaman dari Adolf Hitler Keseluruh dunia Videonya Sebagai Berikut In reply Hitler ridiculed The powerless President With withering Sarcasm Herr Roosevelt Verlang Endlich Die bereitwilligkeit In die Zusehen Zu geben Dass die deutschen Streitkräfte Das Staatsgebiet Folgender Unabhängiger Nationen Nicht angreifen Und er nennt Finnland Lettland Litauen Estland Norwegen Schweden Dänemark Niederlande Belgien Großbritannien Irland Frankreich Portugal Spanien Die Schweiz Lichtenstein Luxemburg Poland Orga Rumänien Yugoslavien Ruslan Bulgarien Türkei Irak Arabien Syrien Palestina Mungkin segitu saja cerita sejarah tentang peristiwa holocaust Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!